Intro Halo semuanya, sekarang coba perhatikan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri jadi disini pada soal kita akan menyederhanakan bentuk sin x, eh sin teta per 1 ditambah cos teta ditambah 1 ditambah cos teta per sin teta jadi proses penyederhadaannya itu yang pertama kita pasti harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu oke, nah proses penyamaan penyebutnya disini berarti kita akan mencari KPKnya nah saat kita samakan maka menjadi sin kuadrat teta ditambah 1 ditambah cos teta dikali 1 ditambah cos teta dan penyebutnya penyebutnya disini ya penyebutnya berarti kita kalikan saja 1 ditambah cos teta dikali dengan sin teta oke, sampai sini paham ya nah setelah kita samakan penyebutnya kemudian langsung saja kita kalikan disini 1 tambah cos teta dikali 1 tambah cos teta maka hasilnya kita peroleh yaitu sin kuadrat teta ditambah hasil kalinya tadi yaitu 1 kuadrat ditambah cos teta kemudian ditambah cos teta lalu ditambahkan dengan cos kuadrat teta nah lalu penyebutnya tetap ya penyebutnya tetap kita buat 1 ditambah cos teta dikali sin teta nah maka hasil sederhananya yaitu sin kuadrat teta maaf ini sin kuadrat teta ditambah dengan 1 lalu ditambah dengan 2 dikali cos teta ditambah dengan cos kuadrat teta nah penyebutnya tetap sama yaitu 1 ditambah cos teta dikali sin teta nah kemudian bentuk yang lebih sederhana lagi yaitu kita ingat bahwasannya identitas dari trigonometrinya ya sin kuadrat teta ditambah cos kuadrat teta sama dengan 1 jadi kita harus ingat rumus identitas trigonometri tersebut nah dengan mengingat identitas trigonometri tersebut maka kita peroleh hasilnya yaitu 1 ditambah 1 ditambah 2 cos teta kemudian penyebutnya kita tuliskan yaitu 1 ditambah cos teta dikali sin teta atau bentuk paling sederhananya lagi adalah 2 ditambah 2 cos teta per 1 ditambah cos teta dikali sin teta oke saat kita sudah mendapatkan hasil seperti ini langsung saja kita faktorkan bentuknya maka lebih sederhana ya bentuknya menjadi 2 dikali 1 ditambah cos teta per 1 ditambah cos teta dikali sin teta nah dari sini kita lihat ada persamaan yang sejenis maka 1 ditambah cos teta kita habiskan dengan 1 ditambah cos teta dan hasilnya yang tersisa yaitu 2 per sin teta oke jadi kita lihat bahwasannya 2 per sin teta ini itu sama dengan 2 dikali 1 per sin teta nah ini juga sama dengan 2 cos teta oke cukup dipahami dengan baik maka dari opsi pilihan jawabannya yang paling tepat adalah D sangat mudah sekali semoga bisa dipahami dengan baik ya selamat menikmati selamat menikmati